Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Apik Oke, Paman Apik kali ini mengajak kita berhitung cepat Nah, ini yang paling sering digunakan ya, setelah aljabar sering sekali ya 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat adalah 9 Langsung ya, kita tahulah ya, kalau gitu 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat adalah 11 Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Apik Wah, kalau gitu ya bisa juga dong saya, boleh Kalau begitu misalnya 11 kuadrat dikurangi 10 kuadrat sama dengan 21 Betul ya, kita bisa ngecek juga ya Oke, kita bisa ngecek misalnya 11 kuadrat ya 11 kuadrat berapa? 121 Sedangkan 10 kuadrat 100, ya dikurangkan kan jadi 21 Gampang sekali ya, belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Apik Ya, berapa? 15 kuadrat dikurangi 14 kuadrat? Ya, 29 Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Apik Jadi, kita tahu bentuk aljabarnya adalah Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah A plus B kali A min B Nah, contoh ini kan A min B-nya 1 semua ya, selesai 1 Jadi tinggal A plus B saja ya, kali 1 Jadi, kalau kita buat misalnya 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat Ya, kita berpikir utama 12 Tapi sedisinya 2 ya, dikalikan 2 Jadilah 24 Gitu ya Dengan beberapa kalian ini juga Beberapa latihan juga gak susah 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat dan 14 Kalikan 2, 28 Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Apik Selamat menikmati